Halo sahabat Toto, welcome back to the project youtube channel. Nah hari ini Reisha mau nge-review lagi produk dari OPPO Project dan kebetulan di depan Reisha ini udah ada rear bumper lem dan untuk mobil expander nih sahabat Toto. Mungkin sahabat Toto udah belum tahu nih ya rear bumper lem itu apa sih? Nah kalau misalnya di mobil expander di bagian belakang bampernya itu ada lampu ya sahabat Toto. Tapi itu kalau misalnya lampu yang bawaannya itu tidak menyala sama sekali. Jadi cuma sebagai lampu kucing yang kalau misalnya disorot sama lampu dia baru berwarna merah agak terang sedikit. Tapi kalau misalnya pakai rear bumper lem ini dia bener-bener menyala karena sudah dilengkapi dengan teknologi LED dan juga dia menyala sebagai si lampu rem dan juga sebagai siti lem atau lampu kotak. Jadi nggak cuma sebagai pajangannya aja tapi dia bener-bener berfungsi kalau misalnya kalian nginjak rem atau menyalakan siti lem dia akan menyala terang ya sahabat Toto. Jadi bisa membuat tampilan mobil kalian lebih keren dan juga stylish pastinya. Dan mungkin sahabat Toto bingung kali ya di depan Reisha ini kenapa banyak banget sih buat mobil expander. Ini itu ada dua tipe untuk mobil expander ya bamper lem ya sahabat Toto. Jadi ada dua tipe dan juga masing-masing tipe mempunyai dua warna. Nanti akan kita ulas secara detail dan kita cobain gimana ya kalau misalnya si lampu-lampu ini itu dinyalakan. Oke sebelumnya kita bahas dulu packaging ini kebetulan semuanya sama packaging kita cuma buka satu aja kali ya biar nggak terlalu lama. Oke di sini packagingnya tetap ya ada logo auto-project dengan tagline-nya inovator style dan ini ada gambar sirir bumper lemnya ini dan juga lokasi tempat aksorisnya diletakannya dimana itu dibawah bumper mobil kalian sahabat Toto. Dan di sini ada tulisan anir bumper lem untuk mobil expander dan ini kebetulan tipenya untuk yang Lamborghini style atau untuk urusan. Dan di sampingnya ini ada label, ada bumper lem yang ini untuk expander urus dan ini dia smoke jadi ada tipenya dan juga ada warnanya juga. Untuk bagian belakangnya sama kayak bagian depannya dan di atasnya ini ada logo auto-project dan juga ada tisar Lamborghini style. Dan di bawahnya ini ada logo auto-project website pete juga dan juga diimport oleh PT Primo Indokasino sukses dan juga pastinya ada scan barcode yang bisa kalian akses langsung ke appstore kita. Oke langsung aja tanpa lama-lama lagi kita langsung buka aja packagingnya. Kita lihat bagaimana si rear bumper lemnya ketika sampai di rumah kalian. Nah ini sudah dilindungi dengan bubble wrap jadi aman banget, nggak bakal takut pecah. Kita lihat dan ini dia datang dalam satu set yaitu dua piece yang bagian kanan dan juga bagian kiri. Ini Lamborghini style yang warnanya adalah smoke black sahabat Toto. Jadi agak hitam ya dia. Nanti kita akan lihat bagaimana saat dia menyala kita bandingin satu per satu. Oke dan ini Reza udah buka semuanya untuk yang tipe Lamborghini style. Ini ada dua tipe ya sahabat Toto di depan Tensya. yang ini Reza bandingin aja langsung. Ini yang warna smoke black dan ini ada yang warna red. Nah jadi tinggal kalian pilih aja mana yang cocok sama mobil kalian. Dan ini, ini Reza premium satu aja. Ini dia di depannya materialnya bener-bener premium banget sahabat Toto. Jadi nggak mudah pecah dan kelebihannya dia juga waterproof. Jadi aman banget mau kena hujan atau mau kena apapun dia aman banget. Dan juga dia sudah OM fit size. Jadi sudah sesuai dengan ukuran belakang mobil kalian. Dan ini bagian belakangnya dia juga sudah tersedia si kabelnya ini. Jadi kalian nggak repot-repot lagi nyari kabel karena sudah disediakan dan tinggal disambungkan dengan kabel yang ada di mobil kami. Dan ini juga dia kuat ya sahabat Toto bahannya. Jadi aman banget. Dia nggak mudah pecah dan juga nggak mudah rusak. Oke, langsung kita cobain aja kali ya. Nyalain si Lamborghini style ini. Oke sahabat Toto ini udah kita nyalain. Sekarang kita lihat ini yang warna rednya. Dia menyalainya akan seperti ini. Nah sekarang kita pindah ke yang warna smoke black ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Kita pindahin dulu untuk kabelnya. Nah dan yang ini yang warna smoke blacknya. Dia menyalainya akan seperti ini tampilannya. Jadi sama-sama keren tinggal disesuaiin aja sama selera kalian sahabat Toto. Oke lanjut lagi. Ini udah kita bahas yang Lamborghini style atau yang Purush style. Kita akan pindah ke tipe selanjutnya yaitu yang new design. Langsung aja kita lihat perbedaannya untuk packagingnya sama dulu. Jadi kita nggak bakal bahas packagingnya. Langsung kita lihat ada warna apa aja sih si yang new design ini. Langsung kita buka ya sahabat Toto. Oke dan untuk yang dari Bumperleng yang new design dari Chakurin semua. Sama seperti halnya yang tadi. Ini ada dua warna yaitu warna red dan juga warna smoke black. Dan ini nih yang warna rednya. Ini kita buka dulu ya sahabat Toto. Ada plastik pelindungnya. Kita buka supaya kita bisa ngeliat detailnya. Nah ini juga desainnya dia beda ya sahabat Toto. Jadi yang tadi itu Lamborghini Urus. Yang ini adalah yang new design. Jadi kelihatan ya bedanya seperti apa. Nanti kita bandingin sama-sama. Dan ini untuk warna smoke blacknya. Nah ini warna smoke blacknya. Kita buka dulu plastik pelindungnya. Jadi ini dia motifnya sama seperti yang tadi. Tapi dia hanya membedakan adalah warnanya agak sedikit hitam sedikit karena ada aksen smoke blacknya itu. Jadi ini tinggal disesuaiin aja sama suara sahabat Toto mau yang warna red atau warna yang smoke black. Langsung aja kita lihat ya tampilannya saat sudah dinyalakan. Jadi kita bisa lihat perbandingannya seperti apa. Nah ini untuk yang warna smoke blacknya udah kita nyalakan. Dan tampilannya akan seperti ini nih sahabat Toto. Jadi keren banget ya walaupun warnanya ada aksen smoke blacknya. Tapi dia tetap menyalakan langsung kita coba yang warna rednya. Dan ini adalah yang warna rednya. Jadi sama-sama terang. Tapi dia bedanya ini kan tadi ada aksen hitamnya. Tapi kalau yang ini dia full mengerak nih sahabat Toto. Nah sekarang kita langsung bandingin aja kali ya. Nah ini kan yang new design kita bandingkan sama yang purus tadi. Nah jadi bisa dilihat ini tampilannya kalau misalnya dibandingkan yang ini yang new design. Dan ini adalah yang Lamborghini style atau purus style. Jadi tinggal disesuaiin aja sama selera kalian mau yang new design atau yang Lamborghini style. Nah sahabat Toto Resesi menyarankan kalau misalnya kalian memasangkan ada bumper lamp di mobil kalian ini memakai tenaga profesional. Tapi jangan sedih, jangan takut. Kalau misalnya kalian takut pasang sendiri atau mau ke bengka mana males. Mendingan kalian langsung pakai layanan auto project tau beres. Dimana kalian bisa langsung janjian sama mekanik kita. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke rumah kalian dan memasangkan aksesoris-aksesoris ini. Nggak cuma di bumper lamp doang. Tapi kalian bisa minta aksesoris-aksesoris lainnya bisa dipasangin di mobil kalian pastinya. Langsung aja di kontak di WhatsApp kita atau di DM Instagram kita juga. Dan kalau misalnya sahabat Toto mau mendapatkan produk-produk ini. Langsung aja cek di e-commerce kita di Tokopedia dan juga di Shopee. Dan juga jangan lupa di follow Instagram dan juga TikTok kita di app Otoproject. Karena banyak banget informasi mengaruh di sana. Oke kayaknya segitu aja kali ya review kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tau teman-teman kalian ada yang membutuhkan informasi mengenai aksesoris yang keren-keren. Pastinya harus Otoproject dong. Oke segitu aja. Thank you guys for watching. And see you in the next video. Otoproject bikin mobil Otokeren. Bye!